Halo-halo pecinta bola mania, sehat selalu ya? Jumpa lagi bersama Muyono Channel. Info bola kali ini tentang hidup terbalik diaspora timnas Indonesia. Media Inggris, fans perlakukan pemain akademi layaknya pemain reguler Real Madrid. Selamat menyimak. Media Inggris The Athletic, menyoroti popularitas pemain diaspora timnas Indonesia yang diperlakukan fans Indonesia sebagai superstar. The Athletic turut menyoroti popularitas pemain diaspora yang bermain untuk timnas Indonesia. Sebagai contoh menurut The Athletic, Martin Paez adalah keeper utama FC Dallas di Major League Soccer. Namun saat ia berjalan-jalan di jalanan kota Dallas, Texas, tidak ada satu orang pun mengenalinya. Berbeda 180 derajat saat Paez berada di Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besarnya hal itu. Dukungan fans Indonesia, dikata Martin Paez dilansir bola sport dari The Athletic. Anda melihatnya di internet, Anda lihat angka-angkanya dan tidak benar-benar memahaminya. Yee. Kemudian di sini, kami tidak bisa keluar hotel tanpa security. Yee tambahnya. Hal senada diucapkan oleh Justin Hubner yang beralih ke warga negaraan Indonesia sejak Desember 2023 lalu. Saya tidak bisa meninggalkan hotel, saat di Indonesia, karena banyak sekali orang menunggu saya, mengejar saya, jika tahu benar. Kemanapun saya pergi, mereka menggila. Yee. Jika saya pergi ke toko dan keluar, mungkin ada seratus orang yang menunggui. Saya idola mereka, mereka menunggu saja, untuk minta foto dan tanda tangan, yee tambahnya. The Athletic bahkan menyebut fans Indonesia memperlakukan pemain akademi layaknya pemain reguler Real Madrid. Justin Hubner memang belum sama sekali mencatatkan debut di Wolves Senior. Namun begitu ia menjadi WNI, pengikutnya di Instagram melejit menjadi 2,7 juta. Saat di Indonesia, kehidupan berbali untuk Hubner yang mengaku sangat sepi tinggal di Wolverhampton. Ini adalah dunia yang berbeda, jika tahu Hubner. Ketika saya kembali ke Eropa, saya punya kehidupan sendiri, tidak ada stres. Yee. Di Indonesia, ada sisi gilanya. Anda tidak punya privasi, kemanapun pergi selalu ada orang merekam Anda. Yee. Hal itu menyenangkan tetapi lebih baik jika Anda kembali memiliki space sendiri dan privasi, ditambahnya. Selain diri sendiri, keluarga terdekat pun terdampak oleh fanatisme fans Indonesia. Hubner mencontohkan ibunya, Brigitte yang dengan mudah mendapat banyak follower saat dibuatkan akun ini. Ketika saya mendarat di Indonesia, saya mencoba menyembunyikan diri dengan topi atau masker tetapi mereka dengan mudah mengenali saya, jika tahu hubner. Ada 50-60 orang menginginkan foto bersama. Yee. Keluarga saya juga sedikit terkenal sekarang. Saya membuatkan akun Instagram untuk mama saya dan sekarang punya hampir 50 ribu follower. Semua orang mengenali dia. Pertama kali ke Indonesia, dia, mama, bertanya kenapa orang-orang menginginkan foto dengannya, ditambahnya. Demikian pembahasan bola kali ini, terima kasih sudah menyimak. Bravo sepak bola Indonesia. Jangan lupa. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati